Ya selamat malam teman-teman, nah sekarang saya akan membicarakan perbedaan antara wellness advocate atau bisnis partner dengan customer buat Dutera ya. Nah jadi untuk join dengan Dutera, teman-teman bisa memilih menjadi dua, yaitu satu menjadi wellness advocate atau bisnis partner atau menjadi customer saja. Nah kalau teman-teman yang menjadi customer dan juga wellness advocate, untuk join dengan Dutera, teman-teman perlu membeli produk sesuai dengan kebutuhan teman-teman sebanyak 100 PV. 100 PV itu sekitar berapa? 1,6 juta. Nah sebelum teman-teman kaget dulu ya, wah harus beli segitu banyak nih. Oke kita bandingkan saja dulu ya teman-teman ya. Di Dutera itu untuk biaya operasionalnya atau untuk biaya untuk mencapai setiap mastershipnya, kalau untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi bisnis partner, itu setiap bulan hanya 100 PV, yaitu 1,6 juta ya. Dan teman-teman membeli produk-produk yang teman-teman perlukan, contohnya suplemen lifelong vitality misalnya, atau skincare ferage, atau salubel gitu. Teman-teman carilah produk yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah kalau teman-teman sudah yakin gitu ya menjadi bisnis partner, dan teman-teman ingin mengejar mastership di Dutera, kalau di MLM lain, maka teman-teman harus mendapatkan PV pribadi. Atau PV pribadinya harus sebesar berapa, baru bisa mengejar mastership apa gitu ya, teman-teman PV pribadinya harus sebesar apa, baru bisa dapat bonus berapa. Nah kalau di Dutera tidak perlu teman-teman, hanya perlu 100 PV setiap bulannya, yaitu sekitar 1,6 juta ya, tergantung produk ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga tidak perlu takut tupok-tupok, alias teman-teman disuruh stok dan sebagainya, karena di Dutera ini tidak ada stok. Nah apa keuntungan menjadi customer saja? Jadi seperti yang saya tadi sebutkan, setelah teman-teman join dengan Dutera 100 PV, teman-teman bisa memilih menjadi customer atau wellness advocate. Kalau menjadi customer, maka teman-teman bisa mendapatkan yang namanya loyalty reward order, ini berupa poin ya teman-teman, berupa persen poin. Jadi begitu teman-teman join dengan Dutera, membeli 100 PV di bulan berikutnya, teman-teman misalnya sudah membeli essential oil, teman-teman pengen beli suplemen nih di bulan berikutnya. Nah teman-teman mendapatkan 10% ketika teman-teman membeli, jadi teman-teman beli 100 poin, maka teman-teman dapat 10 poin. Nah poin-poin ini namanya adalah loyalty reward order atau LRO. Nah LRO yang berupa poin ini bisa ditukarkan dengan produk gratis ya teman-teman dari Dutera, sesuai dengan poinnya. Karena setiap produk di Dutera itu dia punya poin-poin nih teman-teman, bisa ditukarkan dengan nilai LRO ini yang kita memiliki. Nah kalau teman-teman membeli misalnya di bulan Januari 100 poin, maka teman-teman bisa menukarkan LRO ini, yaitu poin ini ya yang ditukarkan dengan produk pada bulan Februari pada tanggal 14 sampai 16 dan seterusnya ya teman-teman. Maka teman-teman bisa menukarkannya dengan lip balm kek, dengan deodoran dan sebagainya, sesuai dengan nilai poinnya. Nah nilai LRO itu akan diakumulasi setiap bulannya dan barusan akan kapan nih gitu dihapuskan apabila teman-teman memadamkan gitu, jadi teman-teman tidak membeli kembali di Dutera gitu ya. Jadi kalau teman-teman berpikir ya sebagai customer gitu, teman-teman berhak untuk memadamkan gitu ya, memadamkan kewajiban untuk membeli kembali gitu. Jadi kalau teman-teman sudah beli di bulan 1, bulan 2, tiba-tiba di bulan 3 nih, teman-teman ingin berhenti saja deh, nggak beli lagi gitu. Nah teman-teman bisa chat ke customer service dan kemudian teman-teman tukarkan dulu LRO-nya ya gitu, tukarkan dulu LRO-nya dengan produk dan barusan teman-teman padamkan. Jadi bukan berarti masuk Dutera itu harus terus menerus tutup poin, tidak ada itu teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman sebagai customer juga mendapatkan harga member, karena di Dutera itu ada harga member dan non-member. Jadi harga non-membernya itu lebih mahal 25% dari harga member. Oleh karena itu kalau teman-teman ingin membeli barang di Dutera, saya sarankan untuk menjadi member Dutera supaya barangnya asli dan kemudian teman-teman juga dapat LRO ya. Nah kemudian customer itu yang tidak mengendol anggota baru itu bisa dapat jaringan di bawahnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu customer nih, teman-teman membeli jadi customer. Di Dutera itu bonusnya itu beraneka ragam teman-teman, ada sekitar 5 bonus ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin menjadi customer, kemudian ah saya lihat ternyata di bawah saya jaringannya banyak nih gitu. Ternyata sponsor saya aktif dan menaruh orang-orang di bawah saya. Nah kemudian teman-teman tinggal upgrade diri teman-teman menjadi wellness advocate. Itu ada ya di website-nya. Kemudian teman-teman membeli 100 PV. Karena syarat menjadi wellness advocate atau business partner adalah setiap bulan membeli 100 PV. Nah kemudian teman-teman bisa dapat bonus deh dari jaringan yang dibuat di bawah teman-teman oleh sponsor teman-teman gitu ya. Karena di Dutera ini bonusnya itu ada yang berupa bonus orang yang men-enroll atau merekrut dan juga ada bonus sponsor yaitu dibantu oleh sponsor gitu ya. Nah itu adalah keuntungan menjadi customer saja di Dutera. Nah apa keuntungan menjadi wellness advocate di Dutera? Kalau keuntungan menjadi wellness advocate atau business partner di Dutera, Selain mendapatkan loyalty reward order atau LRO itu yang berupa poin yang bisa digantikan dengan produk gitu ya. Teman-teman juga bisa mendapatkan bonus gitu. Nah bonus ini ada bonus fast start, ada bonus ini ya, ada bonus uni level gitu. Terus udah itu ada empowerment pool. Nah semua bonus ini didapatkan hanya oleh wellness advocate gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman yang sudah memilih jadi customer, eh saya pengen upgrade deh. Nah itu boleh, tapi hanya satu kali ya teman-teman. Jadi satu kali upgrade menjadi wellness advocate dan satu kali upgrade juga menjadi customer. Jadi kalau wellness advocate yang kemudian berpikir, ah saya nggak mau jadi wellness advocate lagi deh gitu. Saya cuma mau jadi customer aja. Saya pengen kembali menjadi customer, itu bisa teman-teman. Nah kemudian selain teman-teman mendapatkan LRO gitu ya, teman-teman juga dapat bonus nih teman-teman. Nah kemudian income-nya itu sebenarnya kalau di Dutera itu luar biasa ya teman-teman ya. Kalau sebagai wellness advocate dengan hanya bermodalkan 1,6 juta gitu ya kurang lebih gitu 100 PV setiap bulannya, teman-teman bisa mendapatkan income sampai dengan 1,5 M tiap bulannya gitu. Nah kemudian teman-teman juga bisa, kalau teman-teman memilih menjadi wellness advocate atau business partner, teman-teman juga berhak atas product of the month. Nah product of the month ini gratis teman-teman. Dan produknya itu bisa, harganya bisa 300 ribu sampai sejuta juga ada gitu. Nah product of the month ini didapatkan oleh wellness advocate yang membeli kembali produk Dutera minimal 125 PV pada tanggal 1 sampai 15 gitu. Tapi kalau teman-teman memilihnya jadi customer, ini tidak dapat ya. Jadi ini hanya didapatkan oleh business partner. Nah produk gratis itu lumayan loh teman-teman bisa kita jadikan sampel, bisa kita pakai sendiri, kemudian kita sharing gitu ya. Jadi product of the month ini hanya diberikan kepada para wellness advocate gitu. Hanya diberikan pada orang yang membeli kembali sebagai wellness advocate gitu. Nah kemudian mengikuti trip yang diadakan oleh Dutera, karena Dutera juga akan mengadakan trip gitu ya. Bisa, kalau yang Dutera Indonesia belum launching sekarang, teman-teman akan di launchingkan pada bulan November atau Desember tahun 2024 ini. Tapi kalau yang saya lihat dari Dutera Australia ya, mereka itu tripnya ke Vietnam, dan mereka juga tripnya kalau yang Dutera Amerika juga mereka ke Link Amerika ya, sambil melihat tempat-tempat di mana essential oil diadakan, eh di panen gitu lah misalnya teman-teman. Itu luar biasa sekali, sangat menarik ya. Nah kemudian untuk yang kedua juga bonus fast start, bonus fast start teman-teman, dan bonus leadership, empowerment pool, itu luar biasa sekali gitu ya. Dari bonus fast start saja, para member saya bisa ada yang mendapatkan 7 juta gitu dari fast start. Dan dari empowerment pool itu, kita mendapatkan paling sedikit juga 4 jutaan ya teman-teman, sampai bisa sampai 20 sampai 100an juta gitu. Itu empowerment pool, bonus empowerment pool di Dutera. Dan itu, bonus-bonus itu hanya didapatkan oleh teman-teman yang memilih menjadi wellness advocate gitu ya, bukan customer. Nah oleh karena itu, teman-teman bisa membedakan teman-teman mau memilih sebagai apa. Nah apabila menjadi wellness advocate gitu, apakah kita harus terus menerus stok barang? Tidak ada stok barang, seperti kembali saya ingatkan tidak ada stok barang di Dutera, tidak ada tupo teman-teman. Semuanya berdasarkan pilihan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan bonus fast start, ingin mendapatkan bonus apapun, maka teman-teman memberikan kewajiban teman-teman, yaitu investasi ya. Sebanyak 100 PV setiap bulannya. Investasinya kemana? Ke suplemen, ke skincare, dan ke segala, ya misalnya teman-teman mau personal care gitu ya, ada body scrub, kemudian teman-teman misalnya butuh suplemen untuk tulang dan sebagainya, itu teman-teman tinggal investasilah ke situ. Karena investasi yang terbaik adalah investasi pada kesehatan gitu ya. Dan kalau orang-orang melihat teman-teman itu menjadi makin sehat, makin sukses, maka bisnis teman-teman akan berkembang. Nah itu perbedaan antara customer dan wellness advocate ya, jadi tidak ada tupuk kejar-kejaran kalau ada di Dutera ya, teman-teman. Thank you.